Adik-adik, sebentar lagi animasi Superbook akan segera dimulai. Sudah siap untuk menonton? Duduklah dengan posisi yang nyaman dan nikmati petualangan seru bersama Superbook. Sudah siap? Yuk kita mulai petualangan kita! Tuhan besertamu! Tuhan besertamu! Ah, sepertinya kelaparan bangsa Israel telah berakhir, Nathan. Ah, tetapi belum semuanya pulih, Boaz. Banyak yang datang meminta dari kami tahun ini. Tuhan memberkati kita lebih dari yang kita butuh. Bukankah kita harus berbagi dengan sesama? Iya, dan gandum sudah menguning. Kita akan segera menuai gandum ini. Nathan, siapa wanita muda yang ada di sana? Ah, ia seorang wanita muda dari Moab yang bersama Naomi. Sepertinya ia bernama Ruth. Oh, jadi dia Ruth. Ah, Nathan, biarkan ia mengumpulkan gandum dari tumpukan itu. Tariklah beberapa jelai dari ikatan dan jatuhkan supaya dipungutnya. Dan pastikan pria-pria tidak mengganggunya. Tetapi ada lusinan pemungut jelai. Apa yang istimewa dengan dia? Ah, lakukan saja. Dan jangan membuatnya susah. Hidupnya sudah cukup sulit. Terima kasih. Serukan sukupu. Hosana, ya Hosana. Serukan sukupu. Kita lihat, snorkel ada. Lotion perlindungan matahari ada. Klaus kaki bersih. Setidaknya dua pasang ada. Seharusnya udara di danau panas minggu ini. Jadi hijau atau biru? Ah, dua-duanya saja. Ah, itu bibimu. Ah, kamu bisa merusak hopernya. Wow, ini aku. Kami pikir kamu bui sobil, bibinya Chris. Wanita di lantai bawah itu. Ya, percayalah. Dia itu aneh sekali. Ya, dia pikir aku kulkas. Oh ya, yang benar saja. Aku sedang berusaha mencari cara untuk membuat kalian tetap sejuk pergi ke danau pekan ini. Cobalah es ala Gizmo. Tersedia dalam 73 rasa. Dan kalian akan lihat kemampuanku dalam kecepatan tinggi. Sama depan. Sama depan. Sama depan. Sama depan. Gizmo. Awas, tangga. Sama depan. Gizmo. Gizmo. Christopher, kulkasmu itu mengejarku lagi. Aku bukan sebuah kulkas. 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 Bibi Isabel, dia tidak sengaja. Gizmo tidak akan melukai bibi. Oh, ayolah. Baiklah, sampai jumpa pekan ini, Christopher. Dan tinggalkan kulkas itu di rumah. Ibu, apa maksud bibi mengatakan itu? Begini, bibimu ingin mengecatan membersihkan halaman. Dia butuh anak laki-laki yang kuat sepertimu. Bu, aku akan pergi ke danau dengan keluarga Joy. Itu, air pekan ini ya? Oh, Chris. Maaf, ibu lupa. Bu, bibi pikir aku akan datang ke rumahnya. Bisa ibu dan ayah membantunya? Oh, maaf, Chris. Ibu pasti salah mencatat jadwal. Kamu tidak perlu pergi. Pilihannya terserah kamu. Tidak mungkin aku menghabiskan liburan dengan melakukan kerja paksa untuk bibi. Superbook! Oh, dan aku menghabiskan setengah hari membuat es krim untukmu. Aku membawa kalian bertemu wanita yang merelakan segalanya untuk melakukan kebaikan bagi keluarganya. Cepat, sembunyi! Gis, coba periksa. Sekarang kita berada di mana? Menurut mesin pemindaiku, kita baru saja tiba di luar Bethlehem di abad ke-12 sebelum masehi. Nathan, aku mencari wanita moab itu, Ruth. Ia tidak lagi bersama para pemungut jelai. Aku akan tanyakan. Kis, apa itu pemungut jelai yang ia bicarakan? Mesin pemindaiku menunjukkan pemungut jelai adalah orang miskin yang mengumpulkan sisa panen dari ladang setelah petani selesai menuai. Mengumpulkan? Terdengar seperti pencuri, ya? Chris, pelan-pelan. Baiklah, bagaimana kalau kita cepat-cepat pergi dari sini? Ini kan liburan musim panas, dan aku tidak mau mengumpulkan rumput liar atau apapun yang orang miskin ini lakukan. Chris! Aku tidak itu, aku tidak bermaksud demikian. Kami miskin, tapi kami bekerja keras demi keluarga kami. Aku, Ruth. Mari, ikut memungut dengan kami. Ruth, ia adalah wanita yang dicari tuan itu. Hah? Apa tadi ku bilang? Tuan itu pasti memarahinya karena ia mencuri gandum. Lihat saja nanti. Kenapa Anda melakukan ini? Naomi. Siapa Naomi? Naomi memiliki dua putra. Aku menikahi seorang anaknya, yang seorang lagi dengan Orpah. Lalu keduanya meninggal. Suami Naomi sudah lama meninggal, dan sekarang dia sendirian. Dia memutuskan untuk kembali ke Bethlehem. Aku dan adik iparku ingin pergi bersamanya, tapi dia menghentikan kami. Pergilah, pulanglah ke rumah ibu kalian. Semoga Tuhan berkenan memberi kalian suami lain untuk membangun keluarga. Saudara iparku pulang ke rumahnya, tetapi aku ingin bersama Naomi. Naomi. Kemanapun engkau pergi, aku akan pergi. Kemanapun engkau tinggal, aku juga. Bangsamu adalah bangsaku, dan Tuhanmu adalah Tuhanku. Setelah menikah, maka Naomi menjadi keluargaku, dan kemanapun dia pergi, aku ikut. Ya, keluarga memang harus saling menjaga. Oh, oh. Sepertinya Tuhan itu sudah menemukan Ruth. Oh, dia pasti berpikir kita membantu Ruth menculi gandumnya. Tuhanku. Saat mengumpulkan gandum, jangan pergi ke ladang yang lain. Ikuti wanita muda yang bekerja di ladangku dari belakang. Dan saat kau haus, ambillah air yang telah mereka timba dari sumur. Apa yang ku perbuat sehingga mendapat kebaikan Tuhanku? Aku hanya orang asing. Ya, aku tahu. Tetapi aku juga tahu semua yang telah kau lakukan untuk mertuamu sejak kematian suamimu. Aku tahu bahwa kau meninggalkan ayah dan ibumu untuk tinggal dengan bangsa yang asing. Aku berdoa agar Allah Israel memberi upah atas apa yang telah kau perbuat. Tuhanku menghibur aku dengan perkataan Tuhanku yang baik. Saatnya makan siang. Mari, silakan ambil makanan. Majikan tempatku bekerja hari ini bernama Boas. Boas? Dia adalah salah satu kerabat dari keluarga ku. Dia menjaga kami sepanjang hari dan sangat baik juga murah hati. Murah hati, kalau dia murah hati kita akan pulang dengan makanan sungguhan daripada hanya bahan-bahan ini. Boas menyuruhku kembali dan tinggal di ladangnya sampai seluruh tuayan terkumpul. Itu baik, lakukan semua yang dia katakan. Kau aman bersamanya. Tuhan memiliki rencana untuk masa depan, Ruth. Halo, kakak-kakak guru sekolah minggu dan juga papa mama hebat. Iya, betul. Kalian adalah pribadi yang hebat karena sudah mengambil bagian dalam pemuri dan anak. Sebab melalui pemuri dan superbook, baik melalui sekolah minggu maupun di rumah, ada banyak sekali anak-anak yang hidupnya diubahkan. Dan mereka menjadi semakin mencintai Tuhan dan firmannya serta menjadi anak yang misioner. Tapi, masih banyak anak-anak di berbagai penjuru Indonesia yang butuh dimuridkan. Untuk itu, kami ajak kakak-kakak dan papa mama hebat untuk berdonasi agar pemuri dan superbook hadir di berbagai pelosok Indonesia. Sehingga, semakin banyak generasi anak dipulihkan. Caranya cukup dengan scan kris yang ada di layar ini atau bisa klik fitur Super Thanks di bagian kanan bawah video ini. Terima kasih para pahlawan anak karena Anda sudah ambil bagian dalam pemuri dan generasi. Hai papa mama, kakak-kakak guru sekolah minggu dan adik-adik superbook. Siap untuk petulangan seru bersama Superbook Kids Club? Ada banyak acara seru di Superbook Kids Club lho. Mulai dari nonton animasi Superbook, petulangan dengan gizmo, kris dan joy, menemukan super kebenaran, dan ada game seru juga. Pastikan kalian nonton Superbook Kids Club setiap hari minggu mulai kukul 6.45 waktu Indonesia Barat di channel YouTube Superbook Indonesia. Jangan lewatkan keseruan ini. Aduh, panas sekali di luar. Kapan kita berhenti bekerja? Semua gerutu dari mulutmu benar-benar tidak membantu. Mungkin ini waktu yang tepat untuk menikmati es krim terkenal ala gizmo. Hei, kalian! Apa yang kalian lakukan di sini? Turun semuanya! Apa-apa ini? Ini ukuran yang tepat. Ayo! Ukuran tepat untuk apa? Hei, turun ke aku! Dengan dua orang itu, akhirnya pekerjaannya akan selesai. Aku akan terus mengewasinya! Terima kasih untuk bantuanmu, Joy. Sama-sama. Anda dan Naomi telah sangat baik membiarkan kami tinggal. Paling tidak, kami hanya bisa bantu bersih-bersih. Apa? Berikan aku es krim lagi, gizmo. Ini dia. Ah, terima kasih. Hei! Ini yang kamu lakukan sepanjang hari? Hanya bersenang-senang saja dengan ini. Ini, ini bapan pengirik. Ini adalah alat penua yang digunakan untuk memisahkan gandum dari sekamnya. Tenang saja, Joy. Aku hanya melakukan apa yang mereka minta. Kamu tidak menolong sama sekali. Hei, Joy! Aku tahu! Apa kamu ingin? Es krim kon ala gizmo? Kamu benar-benar tidak mengerti ya, Chris? Mengerti apa? Ruth bekerja sangat keras. Dia sangat berjuang untuk keluarganya. Ia merelakan segalanya untuk datang ke sini agar Naomi tidak sendirian. Mereka sudah baik terhadap kita dan kamu sama sekali tidak menolongnya. Joy! Seperti kepada bibimu, Isobel. Kamu selalu mengutamakan diri sendiri. Kadang-kadang kamu memang egois. Gizmo, apa aku egois? Aku sudah menawarkan es krim juga. Iya, dan lihat bagaimana ia berterima kasih. Aku tidak egois. Aku tidak... Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Besok adalah hari terakhir menuai. Ya, Tuan Boaz sangat baik memberikan Anda kesempatan mengambil sisa tuayan sepanjang musim. Ruth, sudah waktunya aku mencarikanmu suami yang akan menjaga dan memberikanmu keluarga. Suami! 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 Malam ini, Boaz akan menampi gandum di tempat pengirikan. Sekarang lakukan ini. Kenakan minyak wangi dan pakaian terbaikmu. Lalu pergilah ke sana. Tapi jangan sampai Boaz melihatmu sampai ia selesai makan dan minum. Ia tidur di sana untuk menjaga gandum dari pencuri. Pastikan kau tahu di mana ia berbaring. Pergilah dan singkapkan selimut di kakinya. Diam di sana, dan Boaz akan memberitahu yang harus kau lakukan. Cui, lihat! Sepertinya dia sudah menemukan Tuan Boaz! Ya, sepertinya aku menemukan tempat yang tepat untuk tidur sebentar. Bangunkan aku jika terjadi sesuatu. Siapa engkau? Aku hambamu, Ruth. Rentangkan ujung selimut Tuanku kepada aku, karena Tuanku adalah seorang kerabat yang dekat. Apa yang Ruth lakukan? Ruth sedang mengikuti tradisi kuno Israel. Saat seorang pria ingin menikahi seorang wanita, ia menutupinya dengan jubah untuk menyatakan wanita itu adalah pengantinnya. Ruth sedang melamarnya. Sepertinya begitu. Tuhan memberkatimu. Engkau memang setia terhadap keluargamu. Kau bisa saja mencari pria lain. Tetapi tidak demikian. Memang benar aku salah satu kerabat yang seharusnya menjagamu. Tetapi, ada kerabat lain yang lebih dekat. Tunggulah di sini sampai Fajar. Aku akan mencari tahu adakah kerabatmu yang ingin menjagamu. Hah? Dia tidak akan menikahinya. Tapi ia bilang seharusnya dia yang menjaganya. Jika tidak ada, aku berjanji di hadapan Allah untuk menjagamu. Sekarang tidurlah sampai Fajar. Wow, benar-benar di luar dugaanku. Menurutmu gimana, Chris? Oh, ah, baiklah. Tuan Boas mengikuti tradisi. Dan jika relasi Ruth yang lain ingin menjaganya, maka... Tuan Boas tidak akan menikahi Ruth setelah semua yang ia lakukan untuknya. Dan betapa Tuan Boas sangat peduli kepadanya. Joe, bangun. Ruth sedang pergi. Chris, ayo. Kita harus pergi. Iya, iya. Aku ada di belakangmu. Hmm... 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 Ruth, apa yang terjadi? Apa kau mau kemenikahinya? Aku masih belum tahu. Bersabarlah, anakku. Sampai kita dengar apa yang terjadi. Pria itu tidak akan tenang sampai ia menyelesaikan tugasnya hari ini. Nathan, bantu aku menjaga ladang hari ini. Aku ada urusan penting di kota. Baik, tuanku. Apa yang terjadi? Boas memanggil semua penatua. Tapi tak ada yang tahu alasannya. Naomi telah kembali dari Moab dan telah menjual tanah milik suaminya. Anda adalah kerabat terdekatnya dan berhak membeli miliknya. Jika Anda menginginkannya, Anda bisa membelinya sekarang. Aku akan membelinya. Oh, tidak. Sekarang, jika Anda membelinya dari Naomi, Anda juga harus menikahi menantunya, Ruth. Kalau begitu, aku tidak bisa membelinya karena aku sudah berkeluarga. Anda saja yang membelinya. Kalian adalah saksiku dalam pembelian tanah milik suami Naomi. Dan aku telah setuju untuk menikahi Ruth, orang Moab. Apa itu? Anakku, itu pesta pernikahan Ruth. Wah, siapa orang-orang ini? Mereka para pekerja dan penduduk kota dan teman-teman yang mengasih Boas karena kesetiaan dan kebaikannya. Mereka ikut merayakan pesta pernikahannya seperti sebuah keluarga besar. netirah untuk menikahanku. . Terima kasih telah menonton 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 Halo kakak-kakak guru sekolah minggu dan juga papa mama hebat Ia betul kalian adalah pribadi yang hebat Karena sudah mengambil bagian dalam pemuri dan anak Sebab melalui pemuri dan superbook baik melalui sekolah minggu maupun di rumah Ada banyak sekali anak-anak yang hidupnya diubahkan Dan mereka menjadi semakin mencintai Tuhan dan firmannya Serta menjadi anak yang misioner Tapi masih banyak anak-anak di berbagai penjuru Indonesia yang butuh dimuridkan Untuk itu kami ajak kakak-kakak dan papa mama hebat untuk berdonasi Agar pemuri dan superbook hadir di berbagai pelosok Indonesia Sehingga semakin banyak generasi anak dipulihkan Caranya cukup dengan scan kris yang ada di layar ini Atau bisa klik fitur super thanks di bagian kanan bawah video ini Terima kasih para pahlawan anak Karena anda sudah ambil bagian dalam pemuri dan generasi Hai papa mama kakak kakak guru sekolah minggu dan adik-adik superbook Siap untuk petulangan seru bersama Superbook Kids Club? Ada banyak acara seru di Superbook Kids Club loh Mulai dari nonton animasi Superbook Petulangan dengan Gizmo Kris dan Joy Menemukan super kebenaran Dan ada game seru juga Pastikan kalian nonton Superbook Kids Club Setiap hari minggu mulai pukul 6.45 Waktu Indonesia Barat Di channel youtube Superbook Indonesia Jangan lewatkan keseruan ini Wah seru banget nih gamesnya Kak Rena sedang main apa? Aku lihat dong Eh Gizmo Aku sedang main games di Superbook Kids Bible Wah kalau itu sudah pasti seru dan keren Nah papa dan mama sudah perkenalkan Superbook Kids Bible ke anak-anak belum? Di Superbook Kids Bible bukan hanya games Tapi ada kuis, saat teduh, dan fakta tentang toko alkitab Pokoknya banyak deh Anak-anak pasti suka Melalui apps ini Papa dan mama bisa membimbing dan memuridkan anak dengan cara yang fun loh Betul sekali Makanya segera download Superbook Kids Bible dengan klik link yang ada di deskripsi Jadi tunggu apa lagi? Segera download aplikasinya Dan mulailah petualangan Superbook! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!